Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat walafiat ya dilancarkan setiap urusannya dilimpahkan rezekinya Oke berjumpa kembali bersama saya jubrat di channel Galing Kred teman-teman semua kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan bibit anggur dengan cepat dan keberhasilannya 90% disini saya punya dua bibit anggur ini hanya untuk simulasi saja ini varian Redmaster akan saya buat praktek untuk sambung susu ini sebenarnya untuk varian roadstock tapi tidak apa-apa kita buat saja praktek ini penampakan pahunnya alat yang kita butuhkan kita cutter dan juga ini untuk pembungkusnya kita menggunakan para film bisa juga diganti dengan plastik wrap atau grap graping tab bisa bisa juga dengan plastik es yang penting bisa untuk membalut luka agar supaya kambioma cepat menyatu kita langsung praktek saja kita buang dulu daun-daunnya untuk mempermudah kita melakukan penyayatan kita coba ukur dulu sebenarnya kalau lebih bagus sih batangnya harus sama sama besarnya tapi tidak apa-apa ini hanya sekedar contoh saja kita potong kita sayat seperti huruf V oke kita sayat pelan-pelan awas hati-hati usahakan sayatannya rata ya ya seperti ini sekarang kita tinggal sayat untuk varian yang impornya untuk varian yang impornya kita sayat ya pelan-pelan jangan sampai terputus kita masukkan disini lalu kita masukkan tonton saja yang penting terasa kita buang dulu-dawannya kita tambah sedikit kita coba masukkan lagi kemudian kita balut dengan para film yang penting rapi jangan sampai ada kebocoran ini kita pakai para film karena para film itu sebenarnya mudah kecah bahannya dari bahan lilin jadi dia bisa pecah sendiri kita tidak perlu membukanya kita buang kita tekan-tekan supaya tidak ada udara sudah selesai kita tinggal tunggu 2 atau 3 minggu lagi kita bisa panen cukup mudah bukan 2 minggu 2 minggu 3 minggu kita bisa langsung dapat bibit yang tinggi dan ini bibit yang sudah saya sambung susu usianya sekitar baru 1 minggu ini di varian Oscar sudah panjang ya mungkin nanti 2 minggu lagi kita bisa panen ini baru usia 2 minggu daripada dibuang sayang kucuknya jadi kita sambung susu saja ini yang sudah jadi sudah usia 3 minggu ini varian Livia langsung besarkan langsung segar lumayan sudah ada sekitar 6 daunan dan ini bisa langsung kita tanam ya kita kalantin nanti dulu 1 minggu baru kita tanam oke sekian dulu informasi dari saya teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati